Jadi IJSPT ini salah satu jurnal yang mungkin berafiliasi dengan IFSPT. Di sini spesial isunya adalah tentang human movement system. Kenapa harus multi-system approach? Seperti halnya kita tahu bahwa di sini pergerakan manusia itu tidak hanya melibatkan hanya faktor muskuloskeletal saja. Atau mungkin malah teman-teman pembahamannya adalah FT muskulo, FT neuro. Tapi di sini tentang sistemnya. Bagaimana sistem itu bekerja saling terkait untuk memberikan suatu gerakan ataupun memberikan suatu kualitas dari gerakan, terutama di sini adalah atlet. Kalau misalkan atlet di sini, contohnya figure satu ini sangat membutuhkan yang namanya selain strength power, dia juga membutuhkan mungkin keseimbangan. Keseimbangan menjadi faktor yang sangat penting pada hal tersebut. Dan juga mungkin di situ beberapa yang lebih dalam lagi kaitannya dengan proprioception. fungsi dari mekanoreseptor memberikan informasi tentang posisi gerak, terus posisi sendi itu di mana, sehingga dia bisa bergerak sedemikian indahnya. Inilah yang mendasari bahwa penanganan pada cedera ICL itu juga berdasarkan pada multi-system pendekatannya, sehingga kita tidak bisa meninggalkan atau mengesampingkan beberapa sistem yang mungkin nanti akan penting pada fase-fase penyembuhannya. Misalkan untuk saat ini mungkin banyak sekali faktor-faktor yang dipertimbangkan hanya di muskulos skeletal saja. Misalkan pasca bedah ICL yang nanti dipertimbangkan adalah ototnya, kapan mau dilatih, penguatannya seperti apa, biasanya seperti itu. Tapi sebenarnya mungkin untuk sekarang pendekatan itu memang sudah mengarah ke situ secara bentuk latihannya. Jadi mungkin Bapak-Ibu di sini juga menggunakan beberapa protokol, terus juga panduan-panduan yang biasa digunakan untuk menangani pasien. Yang mana di situ memang dari gerakan-gerakannya memang sudah menunjukkan pendekatan ke arah sistem. Di sini kita hanya coba supaya kita punya dasar yang lebih kenapa kita lakukan ini. Di sini tentang aplikasi 4 elemen multi-system. multi-system yang mana di sini ketika diaplikasikan pada jurnal atau pada fisikoterapi praktis yang mana terutama di sport fisioterapis. Di sini ada 4 elemen yang diperhatikan. Di sini ada 4 yang ada di tengah. Di sini ada motion, ada energy, ada force, dan motor control. Yang mana di sini... Suaranya tidak masuk? Masuk Pak Fendi. Masuk, oke. Di sini, 4 sistem di sini, ini akan menjadi pilar utama pada pergerakan manusia. Nah, di sini contohnya tentang motion. Motion dalam melakukan gerak ini mengacu pada secara khusus tentang kemampuan sendi atau jaringan untuk digerakkan secara pasif. Gerak pada sendi ini melibatkan ada ligamen, ada juga kalau pasif, karena pasif kan ligamen, terus juga beberapa penyokong sendi di situ, misalkan ada meniscus dan lain sebagainya. Yang mana ketika ligamen itu juga ada yang elaksiti, atau mungkin mengalami rapture, maka di situ akan terjadi gangguan. Karena tugasnya ligamen ini salah satunya adalah memperhalus dari gerakan sendi. Jadi tidak kocak atau tidak berbunyi saat bergerak. Selainnya di sini ada kekuatan atau force, yang mana di sini mengacu pada kemampuan kontraktil, terutama di sini dari muscle atau otot. Dan juga kalau yang non-kontraktil, di situ tendon. Ada tendon untuk menghasilkan gerakan. Dan memberikan stabilitas dinamis. Kalau tadi yang pertama adalah ligamen dan lainnya itu sebagai stabilisator untuk pasifnya, sehingga untuk yang otot, terus juga tendon dan lain ini, dia sebagai dynamic stability. Dynamic stability pada persendian selama tugas, baik tugasnya statis maupun dinamis. Contohnya adalah nanti ketika statis. Mungkin kalau Bapak-Ibu di sini melihat bahwa, melihat dari samping ketika berdiri tegak, ICL itu kan dari posterolateral ke arah antromedial untuk perjalanannya. Sehingga secara fungsi dia mencegah pergeseran tulang tibia ke arah anteriol. Yang mana di sini tugas dari otot salah satunya sebagai stabilisator, yaitu otot hamstring. Sehingga hamstring ini sangat penting sekali. Dan beberapa referensi juga mengatakan bahwa ketidakseimbangan otot antara quadricep dan hamstring, itu juga menyebabkan prevalensi pada cedera ICL. Makanya itu nanti ini juga menjadi salah satu pertimbangan bahwa ketika melatih pada pasien ICL, hamstring juga harus dilatih. Itu menjadi salah satu dasar kenapa hamstring itu juga penting kaitannya dengan kondisi ICL ini. Selanjutnya di sini ada motor kontrol. Di sini kontrol motorik itu mengacu pada kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengadaptasikan gerakan yang diarahkan pada tujuan yang mungkin sedemikan rupa sehingga akurat, terkoordinasi, dan juga efisien. Apa saja di sini, termasuk kontrol-kontrol dari motorik. Ini biasanya berasal dari sensoris. Sensoris yang ada di otot, yang ada di sendi. Sehingga dia memberikan informasi sedemikian rupa geraknya itu seperti apa. Contohnya gini, misalkan orang, kondisi ototnya itu kuat. Ototnya itu kuat. Tapi kalau diminta berdiri satu kaki, itu mungkin di bagian lututnya atau di bagian engkelnya itu goyang. Di situ sebenarnya yang terjadi bukanlah mungkin bukan kekuatan ototnya yang berkurang, tapi input sensoris yang ada di persendian tersebut yang mengalami gangguan. Sehingga pada ICL ini juga dimungkinkan nantinya bahwa karena dia pos bedah, terus juga dipasang graf, di sini memungkinkan terjadinya suatu inhibisi nanti dari fungsi sensorisnya, sehingga nanti problematiknya adalah ke sistem yang lain. Nanti akan kita bahas. Selanjutnya juga tentang energi. Energi di sini mengacu pada kemampuan untuk melakukan gerakan yang berkelanjutan atau berulang. Dan tergantung pada fungsi yang nanti terintegrasi dengan sistem kardiofaskuler, paru, dan neuromuskuler. Yang mana nanti misalkan otot, mungkin di sistem energi kan ada tipe 1, tipe 2, yang mana energinya nanti ada yang slow oksidatif, ada yang slow glikolisis, dan juga ada yang fast glikolisis. Sehingga ini nanti menjadi energi yang digunakan untuk beraktivitas, termasuk juga nanti mungkin simpanan-simpanan yang ada di energi, yang ada di tubuh kita itu seperti apa. Unsur-unsur ini sebenarnya saling tumpang tindih dalam banyak kondisi pasien, tetapi dapat diperiksa dan diuji secara terpisah. Makanya mungkin pandangan saya itu begini, mungkin di beberapa peminatan itu, misalkan saya FT olahraga, ini FT komunitas, ini FT neuro, FT muskulo. Sebenarnya di situ ketika kita mengerjakan pasien tetap melibatkan semua sistem. Tetapi mungkin dominan atau dominasinya pada salah satu sistem yang menjadi tujuan atau target. sehingga kita tidak bisa tutup mata bahwa sistem-sistem ini harus kita pelajari sebagai dasar bahwa menangani pasien dengan kondisi seperti ini membutuhkan sistem-sistem yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita review ya, review dulu tentang anatomi, biomechanic, juga di sini ada post-ICL complication, ada healing graph, ada multisistem approach to human movement. Nah, ini anatomi di bagian anterior, cruciate ligament, yang dipotong di jalan ini sudah dibagi tulangnya, jadi nampak dari mana inner surface di kondilateral di bagian dalamnya, ini jalan ke arah anterior, pada tibial artikular surface. Ini adalah sejarah anatomi. Dan di sini sebenarnya kalau saya kemarin lihat di beberapa buku itu, ada juga yang mengatakan ICL ini sebenarnya masih, beberapa peneliti ada yang masih ragu apakah ini jumlahnya single bundle, double bundle, atau lebih, karena di situ memang ada semacam tambahan di dalamnya, jadi seakan itu lebih dari dua. Tapi di sini kita menggunakan yang ada saat ini, pendapatan ini yang paling banyak menggunakan two bundles, yang mana di sini terdiri dari dua, ada IM dan PL. IM-nya antromedial dan juga PL-nya adalah postrolateral. Bisa kita lihat di sini, IM ini yang hijau, selanjutnya yang merah ini adalah yang PL, yang mana sebenarnya kalau secara insersi dan origonya, kita lihat bahwa letaknya seperti ini. Jadi kalau yang IM itu dia berada di posterior, betul-betul di area posterior, posterior bundle, dan juga kalau yang di sini dia di, apa namanya, insersinya di anterior, di bagian anterior dari tibialis. Nah sehingga kalau dilihat dari panjangnya, sebenarnya ini berbeda ya. IM ini dia lebih panjang dibandingkan yang PL. Nah letaknya seperti ini, jadi dia agak sedikit kayak muntir ya. Jadi kalau dilihat itu, kalau dia satu kesatuan, di antara di bagian oriko dan insersi ini, dia nampak lebih besar dibandingkan di bagian tengah, karena dia memang seperti memuntir, memutar di sini. Ini secara penampakan anatomi pada ICL. Nah di sini lebarnya juga berbeda, yang mana di sini ICL sekitar 8 mili ya. 8 mili atau sekitar 5 sampai 14 mili. Dengan AM-nya dia lebih lebar ya, atau lebih tebal dibandingkan yang PL bundle. Dan juga in the middle, di bagian tengah-tengahnya memang dia sedikit menyempit ya, dibandingkan di area femoral origin, ataupun di tibial insersi, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah di sini secara intraartikuler, panjangnya ICL ini sekitar 32 mm, atau di sekitar rata-rata 23 sampai 45. Nah di sini nanti yang sebenarnya, dan panjang keduanya ini berbeda. Cuma di sini belum saya tampilkan datanya, tapi teman-teman nanti panjangnya dari keduanya harusnya berbeda. Yang IM dia lebih panjang dibandingkan yang PL. Nah ini insersi dan action ya. Di sini aksinya secara keseluruhan, bahwa dia mencegah dari anterior tibial displacement. Prevent anterior tibial displacement, dan juga menahan pada posisi ekstensi, jadi ekstensi penuh itu ICL-nya terulur atau menegang. Sedangkan dia juga resist pada internal rotation dari tibia atas femur. Jadi ada internal rotation itu juga menahan ICL-nya, bekerja gitu ya. Terus juga ada fleksi, itu juga mungkin di fleksi penuh. Dia juga bekerja menahan pada posisi tersebut. Nah yang lain nanti sebagai tambahan. Nah di sini secara biomekanik, ya di sini terlihat nampak bahwa di situ letaknya, letaknya di intraartikuler atau di bagian dalam sendi ya. Sehingga itu tidak akan nampak ketika dilihat dari sini ya, dari luar. Sehingga kalau pas terjadi suatu cedera, maka tanda-tandanya adalah mungkin bisa dilakukan beberapa pemeriksaan ya. Tetapi nanti mungkin harus menggunakan MRI ya, untuk melihat apakah memang betul di situ terjadi gangguan pada ligamen tersebut. Karena mungkin tanda-tandanya ya bengkak gitu ya. Berbeda dengan yang mungkin lateral. Mungkin lateral itu sedikit ada beberapa bengkak yang lebih nampak dibandingkan yang ada di intraartikuler. Nah di sini penampakan dari sendi lutut dan juga beberapa komponen pembentuknya. Nah di sini gerakan kombinasi ya pada saat posisi fleksi ya maupun ekstensi pada posisi lutut, di sini nampak ada kombinasi gerakan ya. Nah ini penyebabnya atau memang di sini karena berperbedaan luas penampang. Perbedaan dari luas penampang dari permukaan dari tibia maupun kondilus. Sehingga memungkinkan terjadi suatu gerakan yang kombinasi seperti itu. Jadi saat fleksi dia ada sedikit ke arah internal gitu ya. Terus juga saat ekstensi dia akan ada sedikit ke arah eksternal rotasi. Nah ini memungkinkan pada gerakan tersebut juga terjadi penguluran pada ICL. Nah di sini lah yang juga menjadi dasar bahwa gerakan saat latihan nanti harus memperhatikan apakah yang dipilih nanti close ataupun open gitu. Dan ini juga ada extension dan flexion ya. Jadi saat fleksi kalau segini ya belum penuh di sini ICL itu kendur ya. Cenderung kendur, tapi kalau saat ekstensi ICL itu menegang. Makanya nanti ada beberapa prinsip ya. Prinsip dalam melakukan latihan awal, kenapa kok harus latihan ekstensi dan sebagainya itu nanti akan dibahas di situ. Nah ini mekanisme lain yang mungkin nanti juga berhubungan yaitu tentang pergerakan dari patela. Patela atas femur atau di bagian lutut ya. Di situ kalau fleksi lebih dari 90 maka posisi patela sangat mendekat sekali gitu ya. Hampir terjadi suatu gesekan. Apalagi mungkin yang dia keluar dari trackingnya. Sehingga itu nanti juga akan menyebabkan suatu kondisi lain. Cedera pada bagian anterior lutut gitu ya. Nah oke ini adalah ICL mekanisme injuri ya. Yang mana di situ mungkin ada dua yang paling umum ya menyebabkan. Tapi yang non-kontak ICL terini yang paling banyak terjadi. Di situ kalau trauma ya mungkin tidak terlalu melihat posisi. Tapi posisinya biasanya mungkin dari sini ya, dari depan ya. Sehingga posisinya ligamen ICLnya akan terulur seperti pada gambar tersebut. Terus kalau yang non-kontak di sini adalah mungkin juga suatu mekanisme. Kalau saya melihat itu mungkin juga apakah hip abduksian yang lemah. Atau mungkin juga posisi proposition atau mekanosektor yang ada di lutut itu yang mengalami kelemahan atau tidak maksimal kinerjanya. Sehingga posisinya tidak bisa menempatkan pada posisi yang seharusnya. Karena memang kedua hal tersebut, baik fungsi dari hip abduktor dan juga latihan pada proprioception lutut ini. Yang saya tahu itu bisa menjadi salah satu injury prevention. Sehingga kedua hal tersebut mungkin menjadi salah dua faktor yang memang menyebabkan terjadinya suatu cedera ICL tersebut. Nah, di sini ketika terjadi hip abduksian atau dia ke dalam, hip abduksian, terus juga di sini akhirnya muncullah suatu gerakan valgus pada salah satu lututnya. Sehingga di sini atau dynamic valgus, sehingga saat dynamic valgus ini juga ternyata terjadi suatu mild tracking pada patella. Sehingga di sini dikatakan menghasilkan pure patella tracking pada saat dan juga excessive pronation pada ankle. Sehingga ketika ini terjadi, apalagi misalkan dia dari posisi melompat secara biomekanik, kita lihat bahwa ketika ini melompat terus jatuh pada posisi ini, maka beban akan menumpu bukan pada otot quadriceps sepenuhnya, karena ini mild tracking sehingga dia tidak akan maksimal. Sehingga nanti yang lebih menahan posisi lutut adalah ligamen ICL-nya yang ada di dalam. Karena tadi kombinasi gerakannya, seperti ini tadi posisinya, dari medial ke lateral bagian kondilus, di bagian dalam dari kondilus lateral. Sehingga posisi ini dia akan terulur, apalagi ditambah dengan beban tubuh yang mungkin berat, terus dia jatuh, ini memungkinkan terjadi sesuatu cedera pada ICL. Sehingga nanti beberapa latihan juga pastinya mengedepankan pada posisi-posisi alignment yang baik, supaya pada saat alignment itu baik, tubuh sudah terdidik dengan baik, mulai dari proprioception-nya sudah dilatih bahwa, oh ini loh posisi yang baik. Sehingga pada saat melompat jatuh, posisi jatuhnya pun dia sudah menyesuaikan, oh ini posisi yang benar. Meskipun kita tidak melihat posisi kaki saya seperti apa, karena memang di situ kerja sensoris. Ini juga menjadi faktor penting dari biomekanik. Dengan lever mungkin nanti bisa menjadi bahan untuk analisis. Saya suka sekali ketika analisis menggunakan lever-lever seperti ini, mungkin yang kita kenal hanya tiga, tapi sebenarnya ini nanti bisa dikaitkan dengan beberapa kondisi. Semua yang ada di tubuh kita, berarti berhubungan dengan lever itu. Kaitannya sistem otot, di sini ada dua otot yang sangat berperan penting, dua kelompok otot yang sangat berperan penting di bagian depan maupun di bagian posterior. Lalu yang di bagian depan di sini ada quadricep muscle, ada tiga, ada empat, ada rectus femoris, ada fastus lateral, fastus medial, dan fastus intermedial. Yang mana di situ ada salah satu otot yang memang sangat riskan terjadi suatu cedera, yaitu otot yang melibatkan atau biartordial. Dia itu yang insersi dan orikonya itu dia menyilang pada dua sendi. Sebenarnya di sini di quadricep hanya satu, hanya di rectus femoris saja. Tapi kalau di hamstring ini hampir semua dia biartordial atau tidak menempel pada tulang femur, tapi di tulang yang lain. Sehingga di sini secara fungsi, selain dia untuk fleksi, tapi dia juga membantu ekstensi, termasuk di sistem otot yang ada di quadricep. Selain dia untuk ekstensi, tapi dia juga membantu untuk SLR, untuk strike like rising, untuk mengangkat kaki pada posisi lurus. Dan mungkin nanti kalau dikaitkan dengan beberapa kondisi olahraga, hal tersebut secara anatomis memang terjadi pembebanan yang lebih pada saat digunakan untuk olahraga. Sehingga mungkin riskan terjadi suatu cedera dan lainnya. Sehingga nanti perlu diperhatikan secara fungsi. Tapi paling tidak di sini ketika kita melihat pada kondisi ACL, kita kembalikan pada posisi bahwa quadricep di sini mungkin tipe 2 yang lebih dominan dibandingkan hamstring. Sehingga kalau di prosentase itu 60-40 persen. Kalau tidak salah ketika saya lihat di buku itu seperti itu. Jadi hamstring, makanya latihan pada hamstring itu biasanya bersifat yang bukan power. Dia lebih ke arah eksentrik. Karena tujuannya adalah untuk memperkuat otot tersebut supaya bisa mengimbangi kemampuan dari kontraksi yang cepat dari quadricep. Kalau quadricep memang dia lebih banyak latihan-latihan yang eksplosif. Karena memang dia tipe 2-nya lebih banyak. Mungkin kalau diperbandingkan itu 60-40 persen. Dan berkebalikan hamstring dan quadricep. Jadi kalau di quadricep, kalau di hamstring dia 60 persen untuk yang tipe slow twitch. Tapi kalau yang di quadricep hanya 40 persen saja untuk yang slow twitch. Ini untuk perbandingan kinerja otot di area tungkai. Di sini maskel fibernya, tadi sudah saya singgung, yaitu tentang tipe 1, tipe 2, A, dan B. A ini dia masih di fast twitch yang oksidatif, sehingga ada energi yang campuran antara fast dan oksidatif, sehingga di situ tenaganya medium. Kalau yang tipe fast twitch atau yang 2B, dia sudah murni menggunakan glikolisis atau yang mana dia adalah energi atau glukosa yang disimpan di otot. Yang mana dia siap pakai untuk dijadikan suatu energi, sehingga langsung digunakan. Ini berbeda dengan yang tipe 2 dan tipe 1. Kalau tipe 1, malah dia lebih panjang durasinya karena menggunakan energi dari metabolisme, biasa dikatakan mitokondria. Jadi pengolahannya lebih kompleks dibandingkan metabolisme yang di anaerob. Menggunakan oksigen, menggunakan lain-lain. Semuanya masuk kalau yang di slow twitch-nya. Selanjutnya di sini sedikit gambaran bahwa kita juga bisa menempatkan atau memperkirakan suatu cedera dari beberapa letak posisi yang ada di lutut. Gambaran di sini, misalkan di area atas, di sini ada tendon, quadricep, di sini ada tendon, patella. Di sini ada insersi tulang, tulang tibia. Di sini prosesus, jadi ini juga mungkin turbositas tibia, yang mana di situ juga mungkin terjadi suatu gangguan, misalkan oscus clatter. Ini adalah beberapa letak-letak yang mana mungkin nanti bisa kita gunakan sebagai acuan ketika atlet itu cedera di sebelah mana. Letaknya apakah di dalam sendi, apakah di luar sendi bagian lateral, di luar sendi bagian medial, ataukah di atas tempurung lutut, atau mungkin di tempurung lutut tersebut, atau mungkin ada di bawah tempurung lutut. Ini menjadi patokan bahwa kita bisa menganalisis ke arah situ. Oh, ini cederanya ini. Jadi tidak terlalu banyak pemeriksaan yang kita berikan, sehingga akan lebih maksimal untuk memberikan suatu pemberian tindakan fisioterapinya. Selanjutnya, kita akan masuk di ini, after axial reconstruction, memang di sini ada beberapa cedera post-operative communication, yang mana di sini yang paling banyak mungkin ini ada artrofiprosis, yang mana di situ kalau di klinis mungkin dilaporkan dengan ekstensi terbatas di bulan keberapa itu biasanya, kalau didefinisikan seperti itu. Terus juga ada quadricep inhibition, ada get abnormalities, mungkin karena kondisi tadi, ada gangguan pada proprioception, dan juga mungkin faktor biomekanik di lutut, sehingga itu menyebabkan adanya gangguan get. Terus juga ada patrofemoral pain, ada juga yang lainnya, di sini termasuk early onset osteoarthritis. Jadi memang pada post-ICL reconstruction, di situ muncul tanda-tanda yang mirip dengan kondisi OA. karena pada tulang tersebut kan dilubangi, sehingga produksi zat-zat yang untuk perbaikan tulang dan sebagainya itu mulai banyak di situ, sehingga itu mirip dengan kondisi OA, atau mempercepat kondisi terjadinya suatu osteoarthritis. Nah, di sini ada graph healing, graph healing yaitu di sini dibagi menjadi beberapa pembagian, ada tiga ya, ada early, proliferation, terus ada maturasi. Nah, pada stack awal, di sini ada beberapa pendapat mengatakan, mungkin hanya sampai di bulan ketiga, tapi di tahun 2019, ini oleh Joe et al, di sini dia mengatakan early ini sampai di bulan ke-6, terus proliferation-nya dia di bulan ke-6 sampai ke-12, 12 sampai selesai ini adalah maturasi. Nah, di sini gambarannya, ketika graph itu terjadi, apa namanya, healing, pertama dia akan responnya, graph respon dia akan nekrosis selnya, jadi ini ada sel nekrosis, jadi dia mengalami kematian jaringan, sampai tadi ya, bulan ke-6, kalau yang berpendapat sampai ke-6, tadi dia akan mati jaringan, apa namanya, graph-nya itu, terus kalau di host respon, atau di bagian tulangnya, dia terjadi inflamasi, atau terjadi proses perdarahan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, saat di proliferasi, ini fase ini, di host respon, dia terjadi angiogenesis, ini mulai ada pembuluh darah-pembuluh darah, yang muncul di sini, terus juga untuk graph responnya, dia mulai ada cell population, yang mana di sini, nanti yang akan membentuk suatu, apa ya, ligamentation, yang nantinya ya, kalau sudah maturasi, di sini ya. Nah, yang perlu dibahas adalah, di ini ya, early di healing passel-nya, di sini, karena tadi ya, biasanya itu, pemasangan graph itu, pada posisi, flexi, atau flexi pada knee, sehingga memang tidak menutup kemungkinan, bahwa pas keoperasi, itu pasti akan terjadi, ya bukan pemendekan sebenarnya, tapi memang, memang dipasang sedemikian rupa, supaya ketegangannya itu tidak kurang, apalagi kalau, dipasangnya ketegangan kurang, oleh dokter pasti akan, tiba-tiba setelah operasi, laksiti, itu kan malah kerugian, ya, sehingga biasanya mungkin, sudah dipasang pas, atau mungkin dikurangi sedikit, ya, karena memang, waktu masangan, kita bisa ngukur ya, bisa diukur, panjangnya seberapa, bisa di setting, ya, juga, sebenarnya setelah, pemasangan tersebut, juga sudah dilakukan suatu, pemeriksaan, sehingga pemeriksaan, yaitu anterior drawer test, atau untuk menguji kekuatan, dari graph tersebut, sehingga ini yang mungkin, nanti jadi bahan diskusi juga, apakah post-ICL reconstruction itu, perlu tidak dilakukan suatu pemeriksaan, seperti anterior drawer test, atau kita menguji pada fungsi ligamen, padahal graph tersebut, masih graph ya, belum ligamen ya, graph tersebut, masih pada masa sel nekrosis, ketika di awal, sehingga apakah tidak bahaya, atau kita tidak memberikan resiko terhadap early healing, fase tersebut, sehingga mungkin ini perlu diperhatikan, atau bisa menjadi bahan, kajian lebih lanjut, apakah kita perlu melakukan suatu pemeriksaan, pada early healing fase, padahal pada fase tersebut, kita butuh imobilisasi, imobilisasi pada graphnya, nah, ini adalah responnya, di sini, di intraartikuler, yang bagian ini intraartikuler, terus di sini ada bone tunnelnya, di sini, kalau di intraartikulernya, dia terjadi, apa namanya, ya ada sel makrovac, terus apa namanya, apalagi ini, neotropil, terus juga, limposidnya, yang ada di sini, karena dia harus nekrosis, terus di sini, kalau di, apa namanya, sudah di fase yang, di bone tunnelnya, bone tunnelnya di sini, sama ya, hampir sama, di sini juga ada, makrovac, monosid, sama mungkin neotropil, nah, terus di fase pluriferasi, di sini sudah muncul, muncul angiogenesis, terus juga, sel, atau, apa namanya, mesen, stem cell, ya, mesen simul, stem cell, yang ada di situ, yang mana nanti akan membentuk, suatu, mengubah, ya, mengubah suatu, graph tersebut, menjadi sesuai dengan fungsi sebelumnya, yaitu ligamen, atau ligamentation, ligamentation, yang mana nanti, setelah pada fase ligamentation, nanti akan berubah, ya, jadi ketika ini sudah, di tunnel graphnya, ini inflamasi menurun, ya, angiogenesis, dan osteogenesisnya meningkat, maka di tunnel, dan di ligament ini, sebenarnya berbeda, kalau di perubahannya, ya, perubahannya, kalau di sini dia, apa namanya, dia sudah mulai, healing, dan juga, bone tunnel, yang tadi lubang itu, juga sudah hilang, ya, sehingga nanti akan, membentuk suatu, ini ya, ke arah, penulangan, dia nempel di tulang, ya, yang baru, atau graphnya, tadi sudah mulai menyatu, dengan kondisi bone-nya, terus yang di sini, dia sudah, ketika inflamasi sudah turun, angiogenesisnya meningkat, terjadilah suatu ligament, passion, atau menjadi suatu ligament, yang baru, ya, meskipun, kalau di uji, di beberapa penelitian, secara fungsi, juga tidak mungkin, bisa menggantikan, ligament, yang asli, ya, sehingga, bahkan, mungkin secara fungsi, juga, tidak akan, beda, meski, tidak akan, bisa sama, ya, dengan yang, aslinya, atau yang sebelumnya, ya, nah, ini kegagalan dari graph, ya, di sini memang ada beberapa faktor, ya, di sini, misalkan, bisa karena faktor operasi, ya, bisa karena, graph tersebut, apa namanya, lemah, terus juga, mungkin karena, penggabungannya, dari, purgraf incorporation, atau penggabungan dari graph tersebut, pemasangannya mungkin lemah, ya, terus juga, karena healingnya yang terganggu, atau, tadi yang saya katakan, apakah perlu sih, dilakukan suatu pemeriksaan, stabilitas lutut, ketika dia sudah, pos rekonstruksi, padahal itu sudah kita serahkan ke dokter, oh, ini sudah bagus, sudah dilakukan rekonstruksi, nah, ini terjadi di beberapa, mungkin kalau diskusi, pemeriksaan ICL, pos ACLR, padahal pemeriksaan itu kan untuk stabilitas, ketika terjadi suatu cedera, ya, cedera akut, kita memastikan, ini cedera atau tidak, bukan memastikan kondisi graphnya itu baik atau tidak, kecuali nanti mungkin ketika kita sudah menduga, ini sudah terjadi ligamentation, atau terjadi suatu kondisi tertentu, ya, kondisi tertentu yang mengharuskan kita, untuk melakukan suatu pemeriksaan, nah, atau di sini ada artrofibrosis, ya, ekstensi yang tadi terhambat, sehingga nanti apa namanya menyebabkan beberapa hal, dan juga mungkin faktor dari rehabilitation yang kurang baik, dan juga mungkin terjadi trauma, ya, trauma, ya, mungkin terjadi trauma, sehingga terjadi ACL ulang, atau kerusakan pada graph tersebut. Nah, multisystem approach to human movement, di sini ada empat, ya, yang akan kita bahas, di sini ada muskulosletal system, ada neurologi sistem, ada kardiopulmonari sistem, dan integumentari sistem. Nah, di sini ada muskulosletal system, yang mana di sini, mungkin secara pembahasan, tadi kita sudah sedikit diskusi, bahwa banyak sekali yang mungkin perlu diperhatikan, gitu ya, ketika itu dipedah, itu ya, tadi ada yang lebih dalam, ada ligament itu sendiri, menjadi, apa namanya, perhatian, ya, apa yang harus dilakukan pada ligament, ketika pada fase awal, gitu ya. Nah, ini adalah problematik yang mungkin muncul, yang biasanya, bentuk dari adaptasi, after ICL injury, ataupun yang reconstruction, yaitu, loss of range of motion, atau room, ya, kehilangan dari, ekstensi lutut, ini yang paling umum, ya, termasuk fleksi juga sama, tapi, ekstensi, ya, di sini dikatakan, insiden pada ekstensi ini, lebih banyak, ya, lebih banyak dibandingkan yang, mungkin pada fleksi, tetapi, nah, ekstensi ini sangat penting fungsinya, karena nanti, juga menyangkut pada, fungsi dari, apa namanya, ligament tadi, ya, bayangkan ketika dia sudah, ligamentation, sudah mengeras, betul-betul keras sekali, sudah membentuk suatu ligament, dan juga, masih pada posisi semifleksi, jalannya mau seperti apa, gitu ya, jalannya mau seperti apa, terus juga, apa namanya, fungsi proprioception-nya juga tidak akan mungkin maksimal, termasuk, di sini akan mengurangi tekanan pada lutut, yang mana itu nanti juga akan mempercepat terjadinya osteoartritis, itu ya, nah, nah, di sini sangat besar, untuk, kejadiannya, di sini dilaporkan, ada, terjadi 25%, ya, pada minggu keempat, post-operatif pada 229 pasien, ya, yang mana, di sini secara, kondisi extension loss, ini juga menjadi faktor untuk dilakukannya suatu revisi surgery, ya, revision surgery atau operasi ulang untuk revisi, ya, sebenarnya, revisi itu tidak harus mengganti, tadi saya baca di beberapa literatur, di buku juga mengatakan bahwa, debridement secara artroskopi, atau pembersihan pada fibrotik tadi, karena tadi juga memungkian terjadi suatu artrofibrosis, jadi dilakukan pembersihan lewat artroskopi, itu juga mungkin, tapi saya belum tahu yang di Indonesia, apakah ini juga sudah dilakukan, atau hanya menggunakan exercise atau yang lainnya. Nah, ketika kehilangan fleksi, atau flex syndrome loss di sini, juga mungkin, ya, terjadi pada after surgery atau injury, yang mana di sini, tapi tidak terlalu besar, seperti kehilangan pada ekstensi untuk efeknya, tetapi pada beberapa pendapat, kehilangan 15 derajat fleksi, ini juga akan mengganggu suatu gerakan yang, atau mengakibatkan suboptimal pada suatu gerakan, misalkan running, cutting, ataupun jumping pada olahraga. Ini di beberapa pendapat mengatakan seperti itu. Makanya nanti, extension ini menjadi target pertama, baik cedera ICL maupun post rekonstruksi, ekstensi itu menjadi target utama, baru nanti fleksinya itu bertahap, selama beberapa minggu. Di sini, selain tadi tentang ROM, di sini juga menyinggung tentang otot. Di sini ada dua yang paling banyak pada dokumentasi after ICL injury dan ICL reconstruction adalah reduction in size and strength of muscle. Jadi, ukuran dari otot, atau yang mana nanti, ini sudah menjadi mungkin, hampir di setiap cedera operasi, baik fraktur maupun yang lain, biasanya efeknya adalah atrofi, terus juga mungkin nanti juga menyebabkan kelemahan otot pasti. Terutama pada grup knee, otot-otot yang ada di knee. Di sini juga penelitian oleh Nohren, di sini menyatakan bahwa ada penurunan pada quadricep muscle volume, tapi juga tidak hanya pada itu, tidak ada pada quadricep muscle volume-nya, tapi perubahan. Ternyata ada perubahan, change in type 2A fiber, jadi perubahan di situ, terus juga extracellular matrix-nya juga melalui perubahan, sampai ke satelit cell per fiber-nya, dia juga melalui perubahan, penicin angel, dan juga physiological cross-sectional area, atau luas penampang secara fisiologi dari otot tersebut. Biasanya kalau CSA ini, dia diukur menggunakan USG, yang dia melihat penampangnya di dalam, tapi nanti juga ada ukurannya masing-masing, ada menggunakan ukuran pada posisi duduk, nanti diambil dari proximal sampai ke bagian suprapatellar, yang nanti diukur berapa derajat, itu otot apa, sini otot apa, itu ada di situ, ada pengukurannya. Di Indonesia mungkin belum. Di sini kombinasi dari muscle size ini menghasilkan signifikan pada pengurangan pada quadricep strength. sehingga di sini dilihat kalau dari data, di sini kurang lebih quadricep strength defisit ini antara 3-40% dan 3-20% pada 6 dan 12 bulan post-ICLR. yang mana di sini juga menurut penelitian lain, dicatat bahwa kurang dari 45% dari cohort study, 115 yacht athlete, yang mana di situ terjadi penurunan 10% dari quadricep strength pada saat return to sport. Nah ini kan sudah waktunya return to sport kok kurang 10% dari kemampuan ototnya. Terus juga di sini dari studi cohort yang lebih besar lagi, di situ dikatakan ada 450 individual setelah ACLR, 26 itu menunjukkan kurang dari 10%. jadi ada 26%-nya itu menunjukkan bahwa kurang dari 10% quadricep strength-nya itu defisit pada 6 bulan post-ICLR. Nah di sini ya. Nah selanjutnya di sini ada artrogenic muscle inhibition atau biasanya disingkat AMI. Nah AMI di sini adalah suatu inhibisi pada muscle, tapi muscle tersebut sebenarnya tidak terjadi suatu kerusakan, yang mana sebenarnya kalau AMI ini ya mungkin hampir mirip dengan kondisi lain seperti pada otot yang dia mungkin mengalami nyeri atau inflamasi, yang mungkin dilakukan suatu sayatan pada otot tersebut atau sebagainya, itu juga menyebabkan inhibisi pada fungsional otot tersebut. Ini hampir mirip, cuma di sini terjadi pada persendian. Terus juga efusi. Efusi di sini juga mungkin meningkat pada intraartikuler, yang mana nanti juga dapat menstimulasi pada sensitivitas mekanoreseptor, yang mengganggu dari sensitivitas mekanoreseptor, yang mana nanti juga menyebabkan terjadinya suatu AMI atau atrogenic muscular inhibition. Yang mana di sini nanti akan dijelaskan bahwa mekanoreseptor ini memang sangat penting kaitannya dengan fungsi neuromuskuler yang ada di, terutama di sini ada di quadricep muscle. Di sini ada beberapa clinical assessment muskuloskeletal, yang mana di sini mungkin sudah biasa kita lakukan, tapi nanti perlu diperhatikan. Yang pertama di sini ada joint effusion, ada range of motion, ada muscle gird, ada muscle strength, ada RFD, ada reactive strength, dan hop test. Nah, joint effusion, atau pemeriksaan bengkak yang ada di lutut, kalau di sini dia menggunakan, ini bukan promo, tapi di sini di jurnal sebut mengatakan bahwa di situ menggunakan gulik attachment, yang mana di situ ada tambahnya spring load, ada pair-nya, yang mana nanti mungkin membandingkan antara tarikan yang pada yang bengkak sama yang tidak bengkak itu tarikannya sama. Sehingga tidak, oh karena bengkak, kalau ditarikkan mungkin nanti sampai membekas. Ini tidak, karena ada springnya, kalau springnya sudah mulai ketarik, ya kita berhenti narik. Sehingga kekuatan tarikan antara yang tungkai satu dan lainnya itu sama. Sehingga nanti hasilnya akan lebih valid. Nah, di sini dikatakan seperti itu. Nah, selanjutnya ada joint effusion menggunakan stroke test, atau nama lainnya banyak, ada brush test dan lainnya. Nah, di sini kita melakukan step pertama, yaitu menggosok di bagian medial, seperti yang di gambar, satu ya, kita gosok ke atas, sampai mungkin lima, enam kali. Jadi, teorinya adalah kita memindahkan cairan yang ada di lutut itu, lutut itu ada spacenya ya, sehingga kita lakukan dorongan itu, dia akan lari ke lateral. Dari medial akan lari ke, berpindah ke lateral. Nah, lalu ketika itu sudah berpindah, kita usap dari atas bagian lateral tersebut, kita usap ke bawah, maka ketika indikasi, adanya suatu joint effusion, terutama di intraartikuler, maka di bagian yang saya lingkari di sini, di sini akan keluar, kayak ada cairan yang keluar, bukan keluar dari lutut, tapi dari dalam dia, seperti ada cairan yang berpindah dari area dalam keluar. Nah, di situ. Sehingga kayak ada cairan yang berpindah. Nah, di sini ada penilaiannya, ada 0, ada 3, 1+, 2+, dan 3. Kalau di sini dijelaskan bahwa, mungkin untuk mengukur effusion ini, kalau tidak ada sama sekali, tidak ada gelombang cairan pada sisi media lutut, itu nilainya 0, tapi ketika ada effusion, yang tidak bisa mungkin malah dipindahkan dari medial, tidak bisa dipindahkan ke arah medial selama upstroke. Jadi dari medial lutut itu, dia malah tidak bisa dipindahkan sama sekali, maka di situ ada nilainya 3+. Sehingga joint effusion, nah ini kalau dari beberapa yang saya lihat, dari beberapa pembelajaran saya di sini, menjadi catatan bahwa joint effusion itu menjadi indikasi, indikasi untuk dilakukan suatu spesifik examination, atau pemeriksaan pada lutut. Ketika itu tidak ada, tidak perlu. Menurut saya tidak perlu, karena malah nanti kalau kita lakukan pemeriksaan, akan mengganggu imobilisasi ketika di faktor awal. Tapi yang mungkin menjadi perhatian, karena saat ini kebanyakan pasien itu datang ke klinik fisioterapi atau ke rumah sakit sudah minggu ketiga, ada sudah satu bulan yang lalu, sehingga ini menjadi hal yang mungkin perlu didiskusikan kembali, atau pada fisioterapis yang mungkin lebih kompeten di area bedah itu mungkin lebih mengkomunikasikan kepada dokternya, supaya pasien tersebut melakukan suatu penanganan fisioterapi sampai selesai di fase pos bedah. Karena pos bedah ini sangat penting sekali, karena kebanyakan terabaikan. Padahal pos bedah ini menjadi jembatan pertama, supaya penanganan selanjutnya lebih baik lagi. Sehingga nanti kalau datang ke klinik olahraga atau ke rumah sakit basic olahraga itu tidak telat. Datang-datang masih dengan kondisi yang ekstensi belum full. Ini menjadi PR yang sangat mungkin lebih berat dibandingkan kalau dari awal kita latih dengan baik. Ini ada beberapa tesnya di beberapa YouTube, saya lampirkan linknya. Nah, selanjutnya ada rank of motion. Ini adalah salah satu penilaian yang paling umum ketika kita harus mengukur ekstensi dan fleksi atau lingkup gerak sendi. Ini standar menggunakan goniometer, posisinya seperti itu yang untuk ekstensi di bagian tumitnya diberikan bantalan supaya kita bisa mendapatkan ekstensi penuh. Ekstensi penuh, lalu untuk fleksi seperti yang ada di gambar pojok bawah ini. Jadi untuk teknik pengukurannya seperti itu. Nah, di situ dikatakan inability, ketika kita bicara tentang ekstensi pada posisi yang aktif. Terkadang pasien itu misal berdiri, terus diminta untuk coba ekstensi lutut penuh. Terkadang itu tidak bisa, karena memang di bagian tengah ini, inability karena adanya AMI atau Quadricep Weakness or Rom Devisi. Jadi ada dua yang bisa menyebabkan, sehingga harus kita lakukan pemulisan ini sehingga menggunakan gaya gravitasi, sehingga fungsi dari Quadricep bisa diminimalisir. Kalau hanya ekstensi aktif, mungkin terkadang itu tidak bisa, karena memang ada inhibisi atau proses AMI. Sehingga perlu dipertimbangkan lagi untuk metode atau pengukuran. Tapi juga dipertimbangkan kaitannya dengan fungsi dari otot tersebut, kalau mengalami gangguan. Setelahnya ada lingkar otot. Kalau di sini Quadricep Size, ini diukur menggunakan, sama ya, kita menggunakan matlin, kata matlin. Terus di situ dengan posisi tap-nya, tap-nya itu diambil 20 cm di atas antromedial joint line. Ini bukan ukur bengkak, tapi mengukur Quadricep Size-nya. Di sini ada beberapa literatur. Nanti silakan mungkin Bapak-Ibu juga sambil mengupdate lagi apakah ini sudah yang paling benar, karena ada juga penelitian yang mengatakan diambilnya dari suprapatellar. Tapi kalau patokan pada anterial medial joint line di sini, dia paling stabil, sehingga tidak akan berubah posisinya. Sehingga dia ditarik 20 cm ke atas atau ke proksimal, lalu di situ dilakukan suatu pengukuran size dari Quadricep-nya. Nah, di mana di situ mungkin juga ada korelasi dengan CSA. CSA itu yang tadi dikatakan luas penampang asli pada otot tersebut. Nah, selanjutnya nanti pengukuran kekuatan otot, mungkin bisa menggunakan One RM atau One Repetition Maximum. Kalau di luar negeri, saya mungkin masih membayangkan, karena di luar negeri ada alat yang seperti ini. Sehingga dia bisa mengukur entah itu fleksi atau ekstensi itu bisa dikasih beban, dan dia langsung keluar data. Kalau dikitakan masih pada posisi yang manual. Terus juga nanti dipertimbangkan pengukuran itu juga ada juga pendapat yang multi-join atau melibatkan beberapa sendi, seperti latihan atau pengukuran fungsional. Jadi misalkan pengujian multi-sendi itu biasanya pada posisi CKC atau Closed Genetic Change. Misalkan berdiri menggunakan satu kaki, terus kuat. Nah, itu untuk mengukur kekuatan otot quadricep menggunakan satu kaki, misalnya satu kaki, terus kuat, terus satu kakinya dibandingkan dengan kaki yang sehat. Nah, selanjutnya ada RFD, di sini adalah kekuatan eksplosif. Ini adalah kemampuan untuk menghasilkan gaya dengan cepat, yang biasanya dinilai melalui RFD selama tugas isometrik, dengan mengevaluasi laju perubahan gaya selama beberapa waktu. Karena memang di sini RFD ini adalah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang intensitasnya tinggi. Sampai kecepatannya saja seperti itu, 0,250 detik. Ini mili detik. Saya juga belum pernah melakukan pengukuran yang secara langsung. Tingkat torsinya, di sini dikatakan, atau RFD, di sini biarnya diukur menggunakan dinamometer isokinetik, yang seperti alat yang sebelumnya tadi. Dinamometer isokinetik, alat seperti tadi juga bisa digunakan. Kalau di kita mungkin dinamometer ini masih terbatas, mungkin di beberapa, kalau di tangan kayaknya ada ya, di tangan, terus di apa itu ada, tapi untuk yang di lutut ini belum. Belum, kayaknya setahu saya belum. Mungkin kalau di beberapa, nanti mulai update, mungkin pengukuran menggunakan dinamometer isokinetik, itu bisa dilakukan ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada reaktif strength ya. ini dapat diukur menggunakan melompat atau jumping, karena di sini memang pada saat perform pleometric activities, di sini adalah kekuatan reaktif, yang dapat diukur untuk menentukan kemampuan yang dimiliki pasien, untuk memanfaatkan siklus, stretch shortening cycle-nya, dan juga kecepatan perubahan dari eksentrik ke konsentrik muscle. Kalau di sini dia menggunakan suatu aplikasi, di sini saya contohkan aplikasinya, di sini adalah MyJump 2. Coba saya putar. Sampai jumpa. terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati seberapa cepat untuk lompatannya itu bisa dinilai, tapi sayangnya ini saya belum bisa download aplikasi karena ini berbayar ya, karena untuk kebutuhan ekonomisnya saya belum tahu membutuhkannya sehingga saya tidak download langsung jadi saya ambil dari beberapa video yang ada di Youtube ya selanjutnya dia ada hope test hope test disini alat yang alat ukur yang biasanya digunakan untuk menilai kekuatan dari fungsional ya, penilaian fungsional pada tungkai bawah setelah cedera yang mana disini lebih mungkin kalau diberikan pada atletnya, kalau pada yang mungkin bukan atlet mungkin bisa menggunakan ya alat alat ukur fungsional yang lain misalkan dia hanya sampai di posisi berjalan atau naik turun tangga ataupun yang lainnya ya posisi berjalan dan sebagainya, sehingga nanti perlu dipertimbangkan penggunaan alat ukur yang sesuai nah disini saya lampirkan penelitian lain yaitu tentang keefektifan ya tentang evaluasi menggunakan hope test ya pada bulan 9 sampai 12 after ICL reconstruction menggunakan hamstring tendon autograft ya disini ada gerakan ini ya lateral kita tampilkan ini nah ini ya ada gerakan lateral hope test for distance jadi dia lompatnya ke dalam ya ini ya seperti gerakannya ini kalau ke lateral berarti dia lompat menggunakan tubuhnya itu melompat ke arah lateral gitu ya dengan diukur ke sana terus juga ke arah dalam atau medial hope for distance ada juga yang single leg counter movement jump jadi menggunakan satu kaki yang cedera lompat ke atas terus juga disini the time speedy hope test ya jadi menggunakan gerakan-gerakan karena dia harus menyelesaikan 16 hope ini ada 16 hope disini ada lompat ke depan ke belakang lagi ke samping ke depan ke belakang lagi ke depan ke samping nah ini untuk gerakannya yang ada di sebelah sini nah pada penelitian tersebut penambahan antara LHD MHD TSHT dan SLC MJ khususnya ini paling mampu menunjukkan asimetri ekstremitas fungsional pada pasien yang mengikuti atau mengalami ICLR sehingga langkah-langkah hope ini juga harus dimasukkan ke dalam uji hope jika tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya defisit fungsional yang mungkin tersisa sehingga kalau pada umumnya yang digunakan adalah mungkin ini ya ada single hope test ke depan ada yang 6 meter hope test berlanjut gitu ya ada yang triple hope test ada yang crossover hope test nah selanjutnya kita masuk ke intervensinya disini secara intervensi langsung kesini aja nah intervensi for range of motion disini kita bisa mulai dari mengatasi kehilangan ekstensi pada pada awal seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya pas keoperasi itu menjadi prioritas yang tinggi ya sehingga resiko kehilangan ekstensi yang berkepanjangan setelah operasi nanti akan berkurang karena disini dikatakan 5 kali lebih apa ya jadi 5 kali lebih mungkin jika ekstensi itu penuh tidak tercapai bahkan sebelum operasi jadi memang kita juga perlu mempertimbangkan fisioterapi bedah itu bekerjanya adalah pre dan post ini yang mungkin kalau di pertemuan saya juga ikut di bedah sehingga kalau di kuliah fisioterapi bedah umum atau di bedah ini jarang sekali ada fisioterapi yang melakukan pre dan post pada bedah padahal ini sangat penting sekali menilai kualitas jaringan ketika sebelum operasi itu diperbaiki dulu dimaksimalkan dulu fungsinya ekstensinya dipenuhkan dulu ototnya dilatih dulu sehingga post operasi penurunan pada kekuatan otot kehilangan ekstensi ini akan lebih minimal dibandingkan yang memang di awal sudah terbatas karena dia operasinya juga telat ini menjadi pertimbangan yang perlu dilakukan atau perlu didiskusikan selanjutnya juga resiko terjadinya artrophic process 2 sampai 8 times ini lebih ketika terjadi suatu kehilangan ekstensi terutama di sini pada 3-6 minggu post operasi ini mungkin tapi juga padahal melatih lingkup gerak sindi itu kita juga harus mempertimbangkan di sini katakan tensile strength atau kekuatan dari tarikan terutama pada skin kulit karena kulit ini menjadi pembungkus luar dari tubuh kita yang mana ketika terjadi sesuatu dia bisa menghambat gerakan terutama ketika waktu latihan fleksi maupun ekstensi ekstensi atau mungkin kalau di situ terjadi tarikan harus mungkin bisa memberikan relaksasi di jaringan yang sekitarnya lebih dulu sehingga tarikan pada skin itu akan lebih fleksibel dan tidak mengganggu pada skin yang harusnya dia mengalami perbaikan nah ini tentang prinsip dari musculoskeletal intervention jadi ada tiga ada progressive overload terus juga ada specificity dan juga variasi tapi nanti biasanya ada ditambahkan dua individual dan juga apa namanya satunya irreversibility reversibility atau pengulangan terus kalau misalkan terjadi penurunan pada latihan atau kegagalan latihan sebelumnya maka harus diulang reversibility jadi tidak boleh langsung lanjut terus padahal di sini di fase satunya gagal nah di sini ada progressive overload atau kelebihan beban yang progresif ini adalah peningkatan penamanya secara bertahap pada suatu sistem sebagai tanggapan terhadap adaptasi terhadap tuntutan yang dipaksakan sebelumnya dan ini harus menggunakan dosis dosis nanti akan terjadi suatu adaptasi dosis ini juga dipengaruhi oleh manipulasi atau variable yang dimanipulasi itu ada intensitas ada volume load atau di sini ada repetisi set dan resisten ada frekuensi ada repetisi speed ataupun temponya atau juga exercise selection atau order atau pemilihan exercise yang dipilih atau yang digunakan dan juga period rest period atau masa istirahatnya pada variable yang dimanipulasi tersebut kira-kira dosisnya juga mengadaptasi dari individual recovery capacity jadi setiap orang mungkin juga akan berbeda atau juga berdasarkan individual respon yang dapat misalkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti comorbidities atau training history yang mungkin latihan sebelumnya mungkin tidak efektif seperti yang diberikan sekarang atau mungkin di sana sudah tinggi kita mulai lagi dari rendah ini juga terus ada waktu nutrisi stress dan mungkin waktu tidur atau sleep nah akut respon akut respon dari suatu latihan disini yang jelas ada peningkatan dari kardiopulmonary system dan juga disini ada peningkatan dari kardiak output greater blood flow to working muscle jadi ke arah otot itu supply darahnya banyak selain respon yang lainnya selanjutnya disini tentang GAS ada general adaptation syndrome kalau kalau ini pada saat latihan yang memang sudah melakukan terapi latihan yang sifatnya bukan akut kalau akut tadi ketika dilakukan suatu latihan kok ada nyeri itu juga harus dihentikan mungkin hampir sama sebenarnya disini ada shock or alarm pasenya disini ada lelah kaku atau doms menjadi alarm terus resisten pasenya mungkin nanti akan kembali ke homeostasis peralatihan ke perubahan adaptasi yang baru lalu masuk lagi di fase yang mungkin kelelahan atau overtraining nah ini adalah gambarannya ini adalah level adaptasi ada alarm reaction ada resisten dan exhousing yang mana gambarannya adalah ketika alarm reaction dia akan menurun dari baseline resistenya dia akan kembali ke atas ketika itu overtraining maka dia akan ke bawah lagi ini adalah level adaptasi ketika optimal load dia akan naik jadi tidak turun tapi naik selama adaptasinya itu baik atau tidak over ini yang malah adaptasi atau overtraining dia malah turun terus tidak bisa terjadi suatu adaptasi ini yang monoton naik turun selanjutnya ke specificity atau disini dia ada prinsipnya tentang side 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 disini adalah specific adaptation atau akronim dari specific adaptation to impose demand adaptasi spesifik terhadap tuntutan yang dipaksakan disini ada beberapa hal yang mungkin menyatakan bahwa setiap adaptasi yang diberikan akan spesifik untuk stimulus yang diterapkan kita lanjut ada variasi variasi disini adalah proses mengubah variable program jadi rangsangan pelatihan yang mungkin lebih menantang dari suatu sistem sehingga makanya kelatihan-latihan kita biasanya bervariasi dari yang paling rendah menuju yang paling sulit contohnya misalkan dari squat di permukaan yang datar dan juga stabil terus dipindah ke squat yang di permukaan yang unstabil atau bergoyang ataupun yang menggunakan busa dan lainnya sehingga ini ada peningkatan dari kinerja sistem yang ada di tubuh kita nah variasi ini bisa dicapai melalui periodisasi periodisasi ini adalah perencanaan latihan dengan memanipulasi variable ada load set dan repetisi guna memaksimalkan adaptasi tubuh terhadap latihan dan menjaga respon overtraining nah sebagai catatan hampir semua literatur sebenarnya tentang periodisasi ini dilakukan pada individu yang sehat kalau di ini ya di jurnal yang saya gunakan ini namun prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan pada individu setelah cedera ICL dan ICL reconstruction bila dikombinasikan dengan penalaran klinis dan pemantauan ini makanya perlu kita berdalam tentang pemahamannya nah model periodisasi sendiri disini ada tiga ini ada linier ini paling kalau disitu dikatakan nanti suatu periodisasi yang paling tepat untuk susunan awal program bagi individu yang setelah ICL ataupun ICLR terus ada juga yang periode block dan juga non linier lebih rincinya disini kalau linier dia memodifikasi volume dan load setiap satu atau dua minggu dan juga berdasarkan rentang waktu yang ditentukan atau based on time frame pada protokol rehabilitasi ICL sering menggunakan model ini sehingga karena memang sesuai dengan fase-fase penyembuhannya atau fase pemulihan selanjutnya ada non non linear non linear atau undulating disini memodifikasi volume dan beban setiap hari pada minggu dan dua minggu guna mempertahankan fungsi neuromuskuler pada jangka panjang model ini akan merangsang kekuatan otot lebih kondusif keuntungannya adalah perubahan beban dan volume setiap minggunya akan menstimulus adaptasi neuromuskuler dibandingkan dengan model yang linear tapi dapat disesuaikan dengan kondisi lutut pada saat hari yang sama jika ada respon yang tidak diinginkan seperti rasa nyeri maupun kekuatan kerugiannya adalah program ini tidak akan sesuai dengan kemampuan atau kondisi pasien setiap fase pemulihannya jadi tidak bisa sesuai dengan fase pemulihannya atau tidak seperti pada model linear yang disusun sesuai dengan fasenya ini ada blok periodisasi kalau yang blok periodisasi disini ini melibatkan upaya untuk memaksimalkan adaptasi untuk satu parameter tertentu pada periode waktu tertentu ini biasanya dalam 2-4 minggu model ini cenderung meningkat sebelum masuk fase penguatan dasar dan akan menurun ketika masuk fase kompetitif model ini dikenal sebagai long lasting delay training efek model ini bertujuan untuk mempertahankan adaptasi dalam jangka lama model ini juga lebih kompleks dibandingkan linear dan non-linear yang memberikan latihan sesuai dengan kapasitas olahraga yang digeluti model ini dibagi menjadi 5 fase ada kapasitas umum atau tisu healing accumulation transmutation dan realization restoration nah disini fase tisu healingnya membangun kapasitas umum dan kebugaran sehingga merangsang respon pemulihan ada accumulation melanjutkan melatih kapasitas umum ditambah dengan latihan hipertropi transmutation fokus pada keterbatasan yang ada ditambah dengan kapasitas aerobik realization meningkatkan kapasitas aerobik power dan kekuatan maksimal restorasinya ini tahap pemulihan dengan beban ringan kurang dari 50 rm dengan repetisi yang banyak nah ini gambaran yang ada di jurnal ada beberapa variable tadi ada volume intensitas yang dimodifikasi latihan bisa pendekatan dari yang local muscle endurance sampai hipertropi strength dan power ini bertahap dari awal yang jelas kalau awal kita harus menang ini pada akut fase lebih dulu nanti akan lebih dijelaskan mungkin latihan latihannya dan penggambaran latihan seperti apa mungkin di materi selanjutnya nah disini parameter yang lain ada durasi volume intensity frekuensi exercise example dan juga work capacity endurance hypertrophy atau strength strength explosive strength atau elastic reactive strength yang mungkin diberikan sesuai dengan durasi volume intensitas frekuensi yang ada gerakannya dan juga yang mungkin mendukung atau berpengaruh di lainnya nah selanjutnya untuk intervensi AMI disini AMI ini memang paling umum terjadi pada SEL dan yang paling umum juga diberikan pada AMI setelah ICL adalah neuromuscular electrical stimulation atau NEMES atau juga bisa menggunakan tens atau focal joint cooling atau di compress S sehingga metode awal ini yang perlu kita juga melakukan pendekatan karena memang betul-betul di awal jadi nanti kalau ada pasien dengan kondisi post-ICL itu kita bisa melakukan pendekatan menggunakan NEMES lebih dulu untuk melakukan stimulasi pada ototnya tapi jika masih ada nyeri itu juga bisa kita inhibisi menggunakan tens ataupun compress ini untuk inhibisi nyeri dulu nyerinya yang dilutut dia berkurang sehingga kita bisa melatih pada quadricep yang ini lebih baik karena kalau ada nyeri tadi juga bisa menghibisi dari sensoris tadi sehingga kita tidak bisa memaksimalkan dari fungsi quadricep dalam menstimulasinya selanjutnya disini ada intervensi untuk kekuatan otot disini ada volume dan intensitas kontraksi tipe type kontraksi terus juga ada biomechanical prinsip during strength training dan cross edu di sini volume tinggi ini cenderung lebih efektif daripada volume yang lebih rendah untuk pertumbuhan otot sampai batas tertentu mungkin karena menginduksi lebih banyak stress metabolik dan hipoksia lokal akut di dalam otot dan ini terhadap oleh penelitian dilakukan oleh Schoenfeld et al disini ada 10 set atau lebih besar per kelompok otot per minggu cenderung menuju hipertropi yang lebih besar daripada melakukan yang kurang dari 10 set nah terlalu banyak volume dapat juga mulai terlalu banyak volume dapat mulai melebihi kemampuan otot kalau dia sampai melebihi kemampuan otot untuk pulih dan juga dia juga bisa mengurangi respon hipertropik karena adaptasinya tadi adaptasinya tidak maksimal atau terganggu karena dia melebihi kemampuan dari otot tersebut nah dilihat dari kontraksi disini ada bentuknya ada konsentrik ada eksentrik dan juga isometrik latihan konsentrik konsentriknya malah mungkin jarang dibahas kalau disini di materi sehingga dia hanya dikatakan individual muscle fiber shortened during konsentrik contraction flexi atau mungkin memendek untuk fibernya eksentriknya adalah disini ada latihan yang dianjurkan yaitu latihan supramaksimal ini dapat menyebabkan peningkatan adaptasi hipertrofi kekuatan RFD dan kekuatan reaktif dibandingkan dengan kontraksi isometrik dan latihan isotonik tradisional yang melibatkan fase eksentrik konsentris dan submaksimal isometrik kalau isometrik dia memproduksi dorongan yang lebih besar multisendi dan juga isometrik eksentrik ini mungkin lebih efektif untuk hipertrofi dan sisa perolehan kekuatan sepanjang rentang jadi disini yang lebih dibahas adalah latihan eksentrik yang supramaksimal contohnya adalah seperti ini dimulai pada gambar satu pada gambar satu itu menggunakan beban diangkat menggunakan dua kaki lalu kaki yang sehat diturunkan baru nanti kaki yang pos operasi dia masih menahan di situ lalu menahan secara eksentrik turun ke bawah perlahan ini bebannya lebih karena dia menggunakan dua tungkai saat mengangkat sehingga eksentriknya dia pasti dia akan lebih berat untuk dosisnya pun nah ini sedikit mengulas ini juga penting ini tentang isometrik adalah suatu latihan yang manfaatnya salah satunya dapat meminimalisir dari muskel atropi sehingga kalau di awal-awal itu kita penting memberikan isometrik meskipun hanya menggunakan statik kontraksi yang ringan tidak terlalu berat itu tapi penting terus juga dia juga bisa melakukan suatu imobilisasi dan injuri by maintaining ketika harus imobilisasi atau juga injuri ketika kita harus mempertahankan statik strength untuk meminimalisir dari bengkak ataupun ingin menciptakan muskel pump action dan juga enhance neural and preposeptive input to the muscle ini penting ini juga bisa kita lakukan bisa juga pada posisi di gambar itu menggunakan pada posisi mendorong tembok menggunakan kaki ini ada ideal dari dosisnya ada ini sedikit mengulas karena di fase awal biasanya kita juga memberikan latihan isometrik yang ringan kalau disini latihan eksentrik ini ada isotonik konsentrik dan eksentrik kalau yang eksentrik training memang disitu dikatakan secara protokol dia akan lebih memfasilitasi pada pendon remodeling karena ada promotion of collagen fiber yang mana ketika dia terjadi injuri pada tendon sehingga cedera-cedera pada tendon itu akan lebih cocok diberikan latihan yang bertipe eksentrik selain tadi juga ternyata di otot juga memberikan suatu peningkatan yang seperti disebutkan sebelumnya nah ini biomekanik prinsip saat latihan yang pada lutut khususnya kita memperhatikan apakah latihan yang open atau close open atau close disini secara dasar disini dikatakan seperti yang digambar ini kalau di beberapa penelitian mengatakan juga ketika open itu kan yang bergerak single ototnya itu hanya mungkin di otot quadricep misalkan ketika ekstensi pada posisi open tapi ketika close kinetic exercise atau close chain disitu ada co-contraction antara quadricep dan hamstring sehingga dia akan lebih menstabilkan posisi lutut sehingga tarikan pada ligamen itu minim dibandingkan yang open kalau open disini dikatakan juga dia menurunkan dari joint compression jadi longgar terus juga non-weight bearing position terus juga able isolate individual muscle terus juga hanya individual muscle saja dia increase joint translation jadi ada pergeseran dari sendi atau juga decrease functionality jadi tidak terlalu fungsional kalau yang disini yang di close chain dia increase functionality dia meningkatkan ke arah fungsional dan juga decrease joint translation jadi tidak ada transaksi di sendinya sehingga aman pada posisi SEL yang pada fase 1 dan juga increase joint compression karena memang sehingga dia menyebabkan suatu stimulasi proprioception tadi setelah masuk juga joint receptor nya selanjutnya ada cross education pada cross education disini mengacu pada kemampuan untuk meningkatkan kekuatan dalam ekstremitas yang kontralateral dengan melakukan latihan yang sifatnya unilateral jadi tidak hanya pada yang dilatih saja tapi juga kita memberikan latihan pada yang kontralateral nah tentang intervensi pada RFD disini RFD mengacu pada kemampuan sistem neuromuskular untuk menghasilkan kekuatan dengan cepat sehingga disini latihannya adalah bahkan disini disebutkan ketika sport activities jumping change direction atau perpindahan posisi terus juga disini dikatakan kontak kaki dengan ground itu hanya saat sprint sprinting itu hanya sekitar 200ms di bawah 200 microsecond atau millisecond terus improving RFD untuk meningkatkan RFD bisa menggunakan latihan-latihan yang bersifat trainingnya high velocities dan juga mungkin untuk meningkatkan performa exercise dan juga movement yang explosive seperti disini bisa juga melibatkan eccentric concentric dan isometric secara muscle action mungkin secara terpisah untuk gerakan-gerakannya ada drop lane ada squat jumps ada juga isometric mid-type pull selanjutnya kita masuk ke nervous system disini adalah sebuah konsekuensi neurofisiologis untuk sistem sensory motor yang mana nanti dampaknya adalah pada ICL rapture maka mekanoreseptor tidak stabil atau mekanoreseptor instability join juga instability dan ada nyeri ini sudah menjadi konsekuensi dan central nervous system dia ada reorganization atau perubahan perilaku sistem dari syaraf respon tadi karena gangguan dari affern ruptur ligament tadi affern yang naik karena ligament mekanoreseptor tidak merespon akhirnya terjadi inputnya affern dia mengalami gangguan sehingga dampaknya adalah affern output to muscle ini menjadi dampak bisa juga pada refleks ataupun gerakan-gerakan yang volunteer maupun yang involuntary nah gambarnya seperti ini disini nah disini ada ligament rupture ada mechanical disruption ada inflamasi dan UDM atau edema yang mana ada beberapa respon terjadi disini sampai ada depletion or differentiation of ascending afferent pathway jadi join di differentiation nya dia ada gangguan tidak bisa memberikan respon yang baik sehingga nanti dampaknya adalah pada nah ini pada afferent nya sehingga ketika altered ketika altered afferent somatosensor informasi nya dia tidak sempurna sehingga reorganisation dari CNS atau central infosystem ada penurunan juga di afferent motor response join the afferent session ada kehilangan atau post reflective movement ada juga voluntary movement inhibisi yang mana kalau di voluntary nanti ada terjadi suatu tadi ya AMI atau artrogenus muscular inhibition kalau disini lebih ke arah dynamic instability yang nanti ada penurunan fungsi dari ability atau motor control atau peningkatan dari ascendant of ray injury makanya disini baik atlet yang mungkin belum mengalami cedera ataupun yang sudah mengalami cedera itu sebaiknya kita berikan suatu latihan yang untuk menangani hal tersebut karena kehilangan dari mekanoreseptor tadi berdampak mungkin sangat buruk bisa menjadikan terjadinya suatu ray ray injury nah ini ada multifisiologis untuk sistem intervention nya di nervous system disini ada apa namanya tadi ya terhambatnya knee atau adanya joint effusion nyeri dan juga restorasi untuk full ekstensinya ini juga harus diperbaiki tidak lain juga adalah quadricep muscle function nya disini diintegrasikan dengan muskoskretal karena tadi memang lebih banyak di problem nervous system sehingga nanti penangannya juga menggunakan ini ada nemes ada tens dan juga vocal joint cooling terus nervous system integration with the integumentary system yang mana disini integument pada sistem integument karena disitu terjadi suatu incisi yang mana karena terjadi suatu incisi harus dijaga lebih dahulu terutama di tempat sayatan itu bersih dan juga terhidrasi jangan sampai memaksimalkan terjadi suatu gangguan atau mungkin terjadi luka atau infeksi sehingga mengganggu penyembuhan memaksimalkan penyembuhan atau normalisasi sehingga kalau jaringan luka terinfeksi mungkin penyerapan dari sitopkin inflamasi dan meningkatkan keadaan inflamasi peningkatan keadaan inflamasi juga dapat melibatkan peningkatan sensitivitis dari PNS atau variable nervous system yang mengarah pada inflamasi atau nyeri neuropatik sehingga ada nyeri di situ nyeri di kulit sehingga oh lutut saya nyeri sekali lanjut nah ini diintegrasikan dengan kardio pulmoneri dari respon CNS tadi PNS dan CNS yang mana tadi di situ ada metabolik aktif metabolisme yang sangat aktif sehingga sistem syaraf manusia menyumbang hampir 2 hingga 3 persen dari total masa tubuh seorang individu namun di 20-25 persen adalah oksigen itu tersedia yang beredar dalam alian darah itu dikonsumsi oleh sistem syaraf sehingga jantung kardio pulmoneri sistem ini sangat jantung paru ini sangat penting kebugaran ataupun kondisi jantung paru sangat penting untuk memberikan suatu support terhadap PNS dan CNS ini dan juga di sini ada beberapa pelitian latihan aerobik itu juga terbukti memberikan efek yang baik pada otak maupun neurokognisi atau daya lebih ke arah daya ingat nah terus juga di sini integrasi neurokognitive training dan kardio pulmoneri conditioning ini juga dapat apa namanya dipertimbangkan dipertimbangkan dengan kondisi kulit ataupun rank of motion yang adequate atau yang untuk memperoleh suatu gerakan ketika itu sudah baik entah itu penyembuhan dari kulit maupun rank of motion yang bagus kita bisa melatih dengan gerakan-gerakan yang lebih ke arah kardio seperti aquatic therapy swimming dan juga stationary biking atau sepeda sehingga ini yang perlu diperhatikan soalnya ada pain and psychological consideration yang mana biasanya di sini atlet itu akan kita juga butuh melakukan pendekatan yang secara komprehensif karena terkadang atlet itu akan merasa mereka itu seperti mengubah rasa diri mereka atau mungkin rasa takut yang awalnya mungkin dia merasa kuat debat itu akhirnya bisa juga mengalami suatu cedera sehingga beberapa pasien di situ mungkin tidak lagi melihat diri mereka sebagai atlet yang berkenerja tinggi yang tidak dapat dirubuhkan atau dapat dikalahkan tetapi sebagai seorang yang bisa terluka dan mungkin tidak kembali ke tingkat kinerja yang sama sehingga kita perlu memberikan latihan yang tepat edukasi yang baik kepada pasien ataupun atlet supaya dia memperoleh kepercayaan dirinya kembali nah soalnya disini ada kardiopulmonary system mungkin nanti disini disini modelnya awalnya diusurkan oleh Scott Scott day ini untuk sistem muskulisletal dan membandingkan kapasitas fisiologis individu dengan tuntutan tugas pada spektrum intensitas atau durasi dan telah diadaptasi oleh komentar yang sudah disampaikan ini ya untuk diterapkan pada sistem kardiofaskuler seperti itu gambarannya jadi ada stimulation atau stress yang mana ketika itu stimulasi yang tepat diberikan itu akan terjadi adaptasi yang warna hijau training efeknya adalah adaptasi ini adalah beberapa peran dari kardio yang mana disitu gerakan manusia dalam ataupun atlet dalam bergerak ini ada basketball american football dan soccer yang mana gerakannya ada COD COD itu change of direction tadi kan membutuhkan power lateral movement jumping acceleration ini kan membutuhkan energi-energi yang didukung oleh sistem kardio pulmonari sistem sehingga termasuk sprint akselerasi deselerasi ini sangat penting sekali sehingga kemampuan kardio pulmonari sistem pada atlet juga harus dipertimbangkan nah ini adalah beberapa metabolisme yang mungkin digunakan tadi sudah sedikit disinggung di depan ada mungkin pospokreatin sistem ada glikolisis sistem ada juga aerobik sistem kalau di glikolisis ini ada produk yang mana dia berupa laktat biasanya dia di hukum sebagai ini asam lelah bikin cedera bikin ini tapi sebenarnya dia dapat diubah menjadi piruvat dan selanjutnya glukosa melalui proses glukoneogenesis dimana nanti lewat metabolisme metokondria dan juga diubah lagi menjadi suatu energi untuk sistem aerobik nah ini ada hasil dari detraining di sistem kardio disini ada penghentian total dari latihan ini menghasilkan banyak perubahan fisiologis dalam sistem kardiofaskuler yang dimulai terutama oleh pengurangan volume plasma yang bersirkulasi terus juga pengurangan yang signifikan dalam volume plasma umumnya telah dilaporkan setelah 4 minggu latihan tetapi juga dapat terjadi setelah hanya 2 hari ini pada atlet nah 4 minggu di training ini juga menyebabkan penurunan yang signifikan pada ketebalan dinding ventricle kiri masa LV dan juga area atrium kanan nah namun di minggu ke-8 yang lebih berkurang adalah ventricle kanan ukurannya yang lebih berkurang dibandingkan perubahan yang lain nah seiring dengan perubahan struktural pada jantung juga banyak perubahan fungsional yang terjadi nah di sini ada beberapa yang nanti mungkin sambil di ini nah perubahan pada respon heart rate juga berikut di training telah dikaitkan dengan beberapa mekanisme termasuk berkurangnya aliran dari para simpatis ke nodus sinoartrial perubahan sensitivitas baru reseptor atau yang dia sebagai yang harusnya aktivitas tinggi baru reseptor nanti dia akan memberikan sinyal untuk kinerjanya nah sehingga dia berkurang ya untuk perubahan sensitivitas mungkin berkurang dan juga hipersensitas pada beta antrenergic selain itu volume jantung itu juga mungkin berkurang volume jantung total dan volume akhir diastolic ventricle itu menurun pasca ACLR namun yang naik setelah diberikan latihan adalah THV nya tadi yang volume jantung totalnya ketika diberikan efek latihan selanjutnya ada pulmonari ventilatori disini ada efek dari di training tadi ada respon ventilasi yang tidak konsisten di dalam literatur bahwa disini katakan respon ventilasi awal itu setelah 20 hari tidak aktif di training juga telah terbukti mengurangi volume ventilasi maksimal dan denyut dari oksigen atau oksigen pulse selama latihan efek ini pada sistem pernafasan tampak lebih jelas pada atlet yang sangat terlatih karena biasanya kalau sangat terlatih itu kan berarti mulai dari sistem-sistem yang disebutkan tadi mulai dari mekan reseptor sampai fungsi paru dan jantung ini sangat maksimal sehingga ketika terjadi suatu cedera penurunan akan sangat terlihat bahkan yang kita saja mungkin jarang di masa pandemi jarang olahraga lagi motor lapangan itu saya lari manahan itu hanya kuat setengah lapangan terus jalan lagi lari lagi hanya setengah lapangan sudah hampir tidak kuat jadi tidak ada perubahan yang signifikan dalam respon ventilasi yang ditemukan setelah 6 minggu di training pada pemain sepak bola muda yang anak-anak muda mungkin responnya masih bagus nah disini untuk pengukurannya ada heart rate ada RPD menggunakan box scale yang lain jarang dilakukan seperti kardioponori exercise testing menggunakan alat maksimal airbox speed mask winged test dan juga yoyo intermittent recovery test menggunakan track yang ada di situ mode dari kardiopulmonary system training adalah menggunakan mode progression kardiopulmonary training yang tipenya itu berdasarkan atau melihat pada faktor post operatif jangka waktu dari operasinya jadi kita melihat dari jangka waktu operasinya tadi karena kita juga harus melihat penyembuhan dari jaringan maupun kulit karena kalau kardio ini nanti lebih banyak aktivitas yang mungkin tidak lari atau apa tapi renang dan sebagainya itu kan bisa dilakukan ketika efek dari skin tadi sudah baik dan ekstensi atau roomnya terus juga status klinis dan juga goal dari trainingnya nah disini book drop et al di tahun 2012 mengatakan ada 10 tugas yang bisa diberikan secara progresif untuk mengikuti atau following HCLR mengikuti cedera HCL reconstruction yang pertama disini mungkin beberapa gerakannya adalah walking bilateral foundational movement terus unilateral foundational movement bilateral landing running bilateral pliometrik unilateral jumping ataupun landing unilateral pliometrik pre-plane multidirectional movement multidirection terus juga sport specific movement yang mungkin saat ini kita sudah banyak sekali mengenal gerakan-gerakan terkadang itu kita hafal gerakannya lebih dulu dibandingkan fungsinya untuk apa sehingga nanti yang perlu kita tegankan adalah gerakan itu memang sudah ada yang sudah banyak memang sudah dibuat oleh beberapa peneliti ataupun pembuat gerakan tersebut itu juga basisnya sebenarnya menggunakan basis-basis dari hal-hal fisiologis tadi sehingga yang perlu kita perhatikan saat memberikan latihan adalah kita lihat kondisi patologisnya dulu seperti apa baru kita memberikan latihan yang tepat jadi bukan memilih latihannya untuk kondisi patologi seperti apa tapi kondisi patologi ini itu nanti bisa diberikan latihan yang seperti apa dengan dosis yang seperti apa nah selanjutnya ada integumentary system disini tentang kulit disini ada review anatominya di lapisan kulit disitu ada stratum corneum stratum granulasum spinosum sampai stratum basale terus juga disitu ada dermis kalau di epidermis tadi ada lapisannya itu di dermis disitu ada beberapa nerve ending terus juga ada banyak sensoris yang ada disitu sehingga itu nanti juga akan sangat penting kaitannya dengan penanganan atau rehabilit pasca ICL reconstruction atau pasca bedahnya nah yang perlu kita ketua adalah ini ya letak atau mungkin model letaknya itu juga terkadang kita bisa tahu kalau menggunakan beberapa model yang digunakan apakah ICL itu diambil dari graph dari tendon patela atau dari tendon hamstring ataupun yang lainnya sehingga kita bisa tahu letak 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 incisinya sehingga kita bisa memprediksi bagaimana cara merawatnya dan juga mencegah atau memberikan imobilisasi supaya atau memfasilitasi supaya skin atau dari integumentnya juga dalam kondisi yang maksimal atau optimal untuk dilakukan suatu aktivitas nah untuk penilaian integumentary system ini harus dilakukan di ruang yang mungkin bersih dan terang jadi harus betul-betul kita perhatikan kebersihan di ruangan klinik maupun di tempat praktek terus juga riwayat pasien kita harus lihat termasuk kebutuhan nutrisi pasien riwayat merokok riwayat jaringan parut atau infeksi sebelumnya dan juga kondisi sistemik seperti imunosupresi ataupun diabetes yang harus dicatat riwayat-riwayat pembedahan termasuk lamanya proses pembedahan berapa lama dia di dalam OK apakah sampai berjam-jam atau hanya mungkin dua jam saja ini juga mengingatkan saya bahwa operasi yang lama itu juga mengindikasikan suatu problematik apa namanya sirkulasi adanya difentrombosis tapi nanti teman-teman atau Bapak Ibu silahkan dilihat apakah prosentase di sini juga banyak karena metodenya bukan bedah lutut tapi dia menggunakan astroskopi atau pembukaan menggunakan apa namanya mungkin bukannya hanya sekitar 2 mili atau 2 senti jadi kecil tidak terjadi suatu perdarahan yang hebat tapi perlu diperhatikan kalau memang dua jam tersebut terjadi suatu resiko infeksi yang lebih tinggi kaitannya dengan kesehatan kulitnya kulit juga harus diamati untuk penutupan insisinya apakah integritas dari kulit tersebut seperti apa termasuk area perubahan warna edema jaringan parut ataupun nodul dan kulit mungkin bersisik setiap debit dari tempat sayatan harus dicatat dengan lokasi warna dan mungkin baunya area yang terasa hangat harus didokumentasikan berarti disitu ada inflamasi atau tanda-tanda radang mobilitas kulit ini harus dinilai di sekitar sayatan di setiap area dengan edema atau integritas kulit yang berubah terus tanda-tanda infeksi tadi harus dikenali sebagai kehangatan lokal eritema nyeri lokal ataupun drainase dalam waktu 30 hari setelah operasi paling sering dalam 4-10 hari pertama pas ke operasi ketika itu terjadi di masa yang panjang tadi di waktu 30 hari ini kenapa bekas luka itu bisa memakan waktu 1 tahun untuk penyembuhan lebih untuk maturasinya mungkin sedikit pemberian masas dan juga perawatan yang dijelaskan ini bisa membantu proses perbaikan masasnya bukan di lokasi lokasi incisinya tapi mungkin di sekelilingnya untuk memberikan sedikit itu juga memperlancar di peredaran darahnya sehingga nanti lebih maksimal untuk perbaikannya nah banyak atlet ini melaporkan perubahan sensasi di sekitar lokasi sayatan sensasi itu itu juga setelah terjadinya SLR atau dapat dievaluasi menggunakan nyeri yang dilaporkan selama mungkin berlutut ini juga menentukan ambang deteksi bagi sensasi kulit dan ambang persepsi getaran untuk indera getaran manajemen dan pengobatan integumentary system yang tepat akan membantu kemampuan atlet untuk pulih setelah ICL reconstruction nah untuk treat untuk the incision sheet atau lokasi untuk incisinya kita juga mempertimbangkan dari penyembuhannya jadi ada inflamasi kita 2 sampai 3 hari proliferasinya 2 sampai 3 minggu dan remodelingnya 12 sampai 12 bulan yang mana mungkin di hari ke 45 itu tensile strengthnya sudah baik sehingga mungkin latihan-latihan yang melibatkan pergerakan sendi mungkin sudah aman tapi jangan sampai melebihi dari batas atau terlalu dipaksakan indikasinya tetap ada nyeri ataupun problematik setelah dilatih kalau ada kemerahan atau bengkak berarti kita tidak boleh melebihi dari kondisi itu atau kita berikan massage di sekitarnya untuk memper supaya tidak kaku pada kulit tersebut lebih fleksibel atau lebih mudah untuk dilakukan latihan yang menjangkau lingkup gerak sendi atau range of motion selanjutnya menciptakan lingkungan yang dioptimalkan untuk penyembuhan luka yang memungkinkan fase-fase ini berkembang dengan tepat setelah operasi disini kekuatan tarik kulit berkembang sekitar 3% dari jaringan normal pada minggu pertama 20% pada minggu ketiga dan kira-kira 80% pada minggu ke-12 sehingga kalau sudah di atas minggu ke-12 pasti dia sudah baik tapi juga menjadi kelemahan ketika kita gagal dalam memberikan suatu fasilitasi penyembuhannya yaitu mungkin juga terjadi terbatas karena kondisi penyembuhan yang kurang baik membatasi gerakan untuk sensory loss bisa menggunakan tense juga bisa nah ini sedikit gambaran nanti mungkin lebih banyak dibahas oleh mas Adge setelah di siang nah disini ada mungkin fase-fase sebagai gambaran dalam memberikan suatu latihan disini ada fase 1 itu sebagai fase akut yaitu kontrol nyeri LGS dan optimal load fase 2 itu biasanya nanti sifatnya lebih ke arah stabilisasi stabilisasi itu memang melibatkan dari beberapa otot-otot yang sifatnya mungkin deep muscle atau di apa namanya tipe 1 nah fase 3 dia lebih mengarah pada kekuatan terus kekuatan daya tahan hipertropi dan kekuatan maksimal fase 4 dan juga power fase 3 yang fase 4 nanti baru lebih ke return to sport atau mungkin juga ada spesifiknya spesifik latihan menuju ke olahraga yang sesuai nah ini jadi kalau model kontraksinya atau model latihannya yang fase 1 tadi lebih ke isometrik isometrik jadi ada konsentrik eksentrik fungsional training jadi latihan ke arah fleksi knee-nya itu juga menggunakan latihan yang CKC nanti akan disampaikan mungkin dijelaskan lebih oleh mas Adge di sesi selanjutnya terus isometrik isotonik ini lebih ke arah fungsional training di fase 1 menuju ke fase 2 lebih ke arah strength nya terus isotonik isokinetik disini fungsional training fase 2 power dan agility baru nanti yang terakhir ada isokinetik fungsional training fase 3 maksimal mungkin plyometrik dan juga jangan lupa diberikan latihan mengarah pada injury prevention program yang mana tadi saya katakan ada beberapa latihan-lataan yang memang ditujukan bisa memaksimalkan fungsi dari mekanoroseptor ataupun fungsinya itu bisa memberikan dampak yang positif pada fungsional saat memposisikan gerak yaitu tadi abduction pada glutes dan juga berdiri menggunakan satu kaki atau SLS yaitu untuk menstimulasi mekanoroseptor dan proprioception pada fungsi lutut sehingga nanti bisa lebih baik dalam saat menghadapi tadi gerakan yang seperti pola terjadinya suatu cedera pada ACL tadi oke ini beberapa sumber yang saya gunakan oke terima kasih mungkin itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf waktu saya kembalikan kepada moderator mas Mangu oke terima kasih Pak Fendi luar biasa sekali materinya untuk sesi kebetulan untuk sesi selanjutnya ini adalah sesi istirahat pada pukul 12.00 sampai 12.30 kita melakukan sesi istirahat ini 30 menit nah setelah sesi istirahat kita akan melakukan sesi tanya jawab dan diskusi selama 45 menit nah ada baiknya sesi istirahat ini bisa dimulai dari sekarang dan dilanjutkan di pada pukul 12.30 nanti bagaimana Pak Fendi ya siap mas oke ini terima kasih Mas Mangu dan Pak Fendi atas materinya ya kita istirahat kurang lebih 30 menit sebelum sambil istirahat akan saya tampilkan peserta yang ikut pada kegiatan hari ini ini ya PEMBICARA 1 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 Terima kasih. Terima kasih.